selamat menikmati Faktor persekutuan dari 2 atau lebih bilangan adalah faktor dari bilangan tersebut yang memiliki nilai sama atau yang bernilai sama Contohnya, tentukan faktor persekutuan dari 16 dan 20 Untuk mengerjakan faktor persekutuan, tentu saja kita harus mengingat kembali mengenai faktor dari suatu bilangan Nah, bagaimana mencari faktor suatu bilangan? Ini tadi yang ditanyakan adalah persekutuan dari 16 dan 20 Maka kita cari faktor dari bilangan 16 Nah, tentu saja 16 ini memiliki faktor berapa saja? Kita hitung dengan cara perkalian Jadi, berapa kali berapa yang hasilnya dengan 16? Ini saja 1 1 kali 16, hasilnya 16 16 bagi 2, bisa tidak? Oke, 2 berarti 2 kali 8, 16 Kemudian 3 tidak bisa, langsung 4 4 kali 4 adalah 16 Sudah kembali ke 4, berarti sudah Maka faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 Atau kalau ditulis ini berarti 1, 2, 4, 8, dan 16 Sekarang kita cari faktor dari 20 Nah, 20 itu bisa dibagi berapa saja? 1, dapatnya 20 Dibagi 2, dapatnya 10 Bagi 3, tidak bisa, langsung bagi 4 4, itu dapatnya 5 Maka faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Atau kalau kita tulis 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Untuk menentukan faktor persekutuan Maka kita kumpulkan terlebih dahulu Dari faktor 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 Sedangkan faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Bisa kita kerjakan dalam bentuk diagram lingkaran Atau diagram VEN Jadi Anggota dari 16 itu adalah 1, 2, 4, 8, dan 16 Sedangkan 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20 Untuk yang sama Kita taruh di tengah Kebetulan ada yang di 16 dan ada di 20 adalah 1, 2, dan 4 Maka kita taruh di tengah Nah ini adalah yang bersekutu Maksudnya bersekutu itu ada di 16 dan ada di 20 Atau Faktor persekutuan dari 16 dan 20 Itu adalah 1, 2, dan 4 Nah ini adalah cara mencari faktor persekutuan Jadi Yang sama ini ya Kita kasih lingkaran juga boleh Kita tandai 1 ini ada Kemudian 2 Kemudian 4 Ini adalah persekutuan dari 16 dan 20 Untuk lebih memperjelas lagi Atau untuk lebih memahami lagi Coba kita kerjakan satu soal lagi Ini ada Tentukan faktor persekutuan Dari 16 dan 24 Kalau tadi 16 dan 20 Sekarang 16 dan 24 Oke 16 berarti Bagi 1 dapat 16 Bagi 2 dapat 8 Bagi 4 dapat 4 Berarti sudah selesai Karena kembali ke 4 Kemudian 24 24 bagi 1 dapat 24 Dibagi 2 dapat 12 3 3 kali 8 Berarti dapatnya 8 Kemudian dibagi 4 Dapatnya 6 Maka faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Langsung kita susun Atau kita gabungkan ya Faktor dari 16 tadi adalah 1, 2, ini maaf tadi 4nya Kelewatan jadi di belakang 1, 2, 4, 8, dan 16 Sedangkan Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24 Maka kita cari yang bersekutu Atau yang sama Dari 16 dan 24 Ini 1 ya Kemudian 2 ada Kemudian 3 tidak ada ya 3 tidak ada Kemudian 4 ada Di dua-duanya Kemudian 8 Ini 8 ada Di 16 dan 24 Kemudian 12 tidak ada 16 tidak ada 24 tidak ada Jadi faktor persekutuan Dari 16 dan 24 adalah 1, 2, 4, dan 8 Demikianlah Cara mencari faktor persekutuan Mungkin bisa Bisa latihan sendiri Untuk bilangan-bilangan Yang berbeda Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf apabila ada Kekurangan Ataupun salah kata Terus ikuti Channel Sudut Edukasi Dan Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya